Intro Benar-benar luar biasa Ungkapkan perasaan Anda saat mencapai atas Lihatlah lagi ke belakang bagaimana rasanya Kai Kung Leng Menurut bahasa kanton yang berarti gunung ayam Atau biar lebih sedikit elegan Punggung ayam ya Apapun namanya Ini adalah pegunungan yang indah di taman negara Lamjin Antara Yunlong dan Xiong Shui di wilayah baru Hong Kong Puncak gunung dengan tekstur yang kesannya seperti beludru Jalur pendakian ini sangat populer di kalangan pejalan kaki Pengendara sepeda gunung Bahkan pengendara motor trail Sangat mungkin memulai pendakian Kai Kung Leng dari Xiong Shui ataupun Yunlong Tapi Saya sangat merekomendasikan Ambillah start dari Yunlong Untuk mencapai titik awal Dari MTR Yunlong Station Keluarlah ke exit G G1 ya Kemudian ikuti papan petunjuknya Untuk mencapai hal tebus di bawah Lanjutkan dengan naik green minibas nomor 603 Turun di Fungkat Hungrut Atau lebih terkenal dengan Lam Kau Cheong Setelah turun itu tidak ada papan petunjuk yang jelas Tapi gak usah khawatir Berjalanlah lurus ke depan Lihat sebelah kiri Inilah satu-satunya petunjuk Bahwa jajaran Rooster Ridge ada di depan sana Jalur Anda sudah benar Tapi sebelum Anda memulai pendakian Pastikan Anda sudah memakai sunblock Penutup kepala Penutup lengan Jika perlu Atau bahkan tongkat hiking You ready? I'm ready Oh iya Green minibas yang menuju sini Ini beroperasi setiap 30 menit sekali Jika Anda sudah ketinggalan Atau mungkin Anda tidak ingin menunggu lama Naiklah taksi warna hijau Kurang lebih 40 dolar Hongkong Biaya yang diperlukan Untuk menuju ke titik awal jalur pendakian Kaikung Leng Jika Anda bukan penggemar anak tangga Anda tidak akan bisa menikmati bagian pertama dari pendakian ini Dari titik awal fungkat hang menuju ke stasiun pemancar TV Nyatanya adalah anak-anak tangga yang siap untuk didaki Ya berjalanlah selangkah demi selangkah Tidak perlu terburu-buru Saat rasa bosan melanda Istirahatlah sejenak Nikmatilah jalur Kaikung Leng Yang menawarkan pemandangan pertama cakrawala sensen Kaisan dan gedung-gedung pencakar langitnya Jika dirasa sudah cukup Lanjutkan mendaki di jalan setapak yang sedikit menanjak Stasiun pemancar sudah terlihat Anda bisa beristirahat sejenak di sini Di bawah bayang-bayang bangunan ini Sekedar melepas lelah Menikmati seteguk air Dan sedikit camilan Sepertinya tidak masalah ya Ya anggaplah sebagai hadiah Untuk diri Anda sendiri Yang sudah tidak menyerah sejauh ini Meskipun ini belum apa-apa sih Selanjutnya Saya siap mendaki Kaikung San Kaikung San adalah puncak pertama Di jalur pendakian Kaikung Leng ini Saya masih di pos aman pertama Siap melanjutkan perjalanan Ayo Sebelum semangat saya hilang Karena terlalu lama beristirahat Selamat menikmati Selamat menikmati Hai Selamat pagi Saya sudah ada di antara jajaran Rooster Ridge Saking semangatnya hari ini Sampai lupa memperkenalkan diri Perkenalkan Saya Mila Sehfudin Dan hari ini saya berdua dengan teman Hai Perkenalkan Namanya adalah Netik Dan Dia yang selalu menemani saya kemana-mana Terima kasih Semangat kami sudah terkumpul lagi nih Kita siap melanjutkan perjalanan Dan Tunggu apa lagi? Let's go! Selanjutnya Saya selamat menikmati Siap mendaki Kai Kung San Kai Kung San adalah puncak pertama di jalur pendakian Kai Kung Leng ini Ini adalah pendakian yang singkat Hanya 400 meter untuk mencapai puncaknya Tapi Di 100 meter terakhir itu adalah lereng yang cukup lumayan curam dan juga berbahaya Dari bawah melihat ke atas Saya berpikir Ini sih sangat dekat banget Ini sih gampang banget Nyatanya Lari menuju ke puncaknya Benar-benar luar biasa Ungkapkan perasaan Anda saat mencapai atas Lihatlah lagi ke belakang bagaimana rasanya Saya sarankan Saya sarankan selalu siapkan sarung tangan di ransel Anda Terlepas digunakan atau tidak Terutama jika Anda memutuskan untuk hiking ke gunung yang belum pernah Anda daki sebelumnya Di ketinggian 374 meter Kai Kung San adalah puncak pertama di Rooster Ridge Meskipun pemandangan sen-sen Taman fairview dan juga lembah di bawahnya itu sangat menakjubkan Nyatanya Semua tidak sebanding dengan pemandangan selanjutnya Wow Ini benar-benar keren banget Pemerintah setempat juga telah melakukan Beberapa upaya untuk menanam lebih banyak lagi rumput dan pohon di sepanjang jalur pendakian ini Menurut saya Ini adalah salah satu jalur pendakian dengan pemandangan terindah di Hong Kong Berdiri di sini menatap ke depan dan saya bisa saja salah sih ya Tetapi bukit yang mengikuti jejak menuju depan sana ini terlihat seperti leher ayam jago Benar gak sih? Apakah nama Kai Kung Leng diambil dari bentuk ini? Hmm Jika ada yang tahu tolong tuliskan di kolom komentar ya Terlepas benar atau tidak Tapi bagian ini merupakan bagian yang paling indah dan mudah menurut saya Dari keseluruhan pendakian Saya sudah tidak sabar melihat pemandangan di bukit selanjutnya Apalagi yang sudah alam siapkan untuk saya Ayo let's go Saat Anda melanjutkan dari Kai Kung San Jalan setapak menurun ke bawah ke area yang luar biasa indahnya Pohon-pohon laurel dan rumputan hijau ini benar-benar cantik banget Nikmatilah ini Karena jalur ini tidak panjang Di akhir bagian yang hijau dan mudah ini Jalanan setapak dan menanjak sudah menunggu And more Jalur tanjakan dimulai lagi Setapak demi setapak saya berusaha untuk melewatinya Karena jujur ini sangat terik banget Jalur tanjakan 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 Banyak batu-batu besar di bagian pendakian ini Dan salah satu batu di bagian pendakian ini dikenal sebagai batu cacing tanah Tapi sayang banget cacing-cacing itu tidak terlihat oleh kuhari ini Mungkin karena cuaca yang sangat terik sekali ya Karena tidak ada tempat untuk berteduh di jalur pendakian Kai Kung Leng ini Tetap yakinkan diri Anda sendiri bahwa Anda mampu menaklukkan jalur ini Sungguh, ini merupakan jalur yang menantang, menanjak dengan tingkat kemiringan yang tidak bisa dibilang biasa Saran saya, saat Anda merasa panik di jalur ini Anda bisa mencoba miringkan badan Anda atau bungkukan ke depan sedikit Agar lebih ringan saat mendaki Oh, saya tahu ini bukan jalur yang mudah Tapi saya juga tahu dan yakinlah Ini salah satu jalur pendakian di Hong Kong yang indah banget Benar-benar perfect Terima kasih telah menonton! Oke baby Sampai depan sana, yuk kita istirahat sebentar ya Jangan dikira saya sedang bicara dengan siapa Inilah kata-kata ajaib yang saya ucapkan pada diri saya sendiri Saat keinginan untuk menyerah itu terlintas di pikiran saya Cobalah dan rasakan seketika semangat itu akan kembali menjalar ke tubuh Anda Duduk di sini melihat lagi ke belakang Itulah Kai Kung San Kai Kung San gunung yang sudah saya tinggalkan Gunung ini nampak sangat cantik dari sini Sebelum saya benar-benar meninggalkannya Saya masih ingin menikmatinya sebentar saja Ini benar-benar luar biasa Semilir angin yang berhembus membuat saya semakin nyaman di sini Oh, semesta Terima kasih sudah mengizinkanku menikmati semua ini Kami pun mengambil beberapa foto untuk diabadikan di jalur pendakian ini Jangan lupa, kalau ke Kai Kung San, ambil pose terbaikmu di sini Akhirnya, saya sudah benar-benar meninggalkan Kai Kung San Tapi, saya juga tidak benar-benar bisa melupakan keindahan alam yang sudah disuguhkan Depan, belakang, kanan, kiri Semuanya ini perfect Langit yang disuguhkan Matahari yang bersinar Angin yang berhembus So perfect Really, really perfect Baiklah, saya siap menaklukkan track selanjutnya Meski tidak ada naungan di jalur pendakian ini Jalan setapak dan rumput-rumput di sekitarnya ini terlihat sangat manis sekali Berjalanlah mengikuti petunjuk ini ya Untuk mencapai puncak selanjutnya Kai Kung Leng dan jalan setapak menuju puncak-puncak lainnya Ini terlihat sangat jelas tanpa penghalang Gunakan ini sebagai pengingat untuk diri Anda sendiri Bahwa masih ada yang perlu ditaklukkan di depan sana Ayo, saya siap meninggalkan jejak di jajaran Rooster Ridge Jalur ini secara bertahap berubah ke medan yang lebih berat Cukup lumayan terjal dan ini terus menanjak Lihatlah formasi batuan di depan itu Batu besar itu disebut Guijiaustun Ridge Dan sekitarnya ini Wow Wow Ini spesial Benar-benar spesial Banyak para pendaki yang mengatakan Bahwa bonus dari sebuah pendakian adalah puncak Tapi Berbeda dengan saya Menurut saya Bonus dari sebuah pendakian adalah ini Ya Inilah bonusnya Apa yang alam suguhkan Always spesial For me Kai Kung Leng dan Lotin Teng Ada di balik bukit ini Jaraknya 700 meter di depan sana Jejak terus menanjak dengan kemiringan sedang Berhentilah sejenak saat Anda sudah sampai sini Tumpukan batu ini adalah tanda Bahwa trek yang menantang Jalur yang menanjak sudah menunggu Jika dirasa perlu Minumlah seteguk air terlebih dahulu sebelum mulai mendaki Karena ini juga merupakan salah satu tanjakan yang paling menantang di jalur pendakian Kai Kung Leng Mencapai puncak sebuah gunung memang sangat susah Tetapi Semuanya akan terbayar lunas saat Anda sudah berdiri di atasnya Saya sedang berjuang mencapai puncak Kai Kung Leng Saya juga sedang berjuang mendapatkan subscribe dari Anda Terima kasih sudah subscribe Jejak Mila Sampai ketemu di port kedua See you